Seorang DPO kasus kredit fiktif di Bank BRI Unit Kayu Aro, Kota Sungai Penuh, diringkus oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung. Buronan yang telah menghilang selama 4 tahun ini diamankan di kediamannya di Provinsi Sumatera Barat. Berakhir sudah pelarian Edi Warman yang merupakan tersangka kasus kredit fiktif Bank Rakyat Indonesia. Edi masuk ke dalam daftar pencarian orang dan telah buron selama 4 tahun. Edi Warman diketahui bersembunyi di rumahnya di kawasan Kota Padang, Sumatera Barat. Edi diamankan oleh Tim Kejaksaan Jambi, Sumatera Barat, dan Kejaksaan Agung. Dalam tindak pidana korupsi dana fiktif kredit BRI di Kota Sungai Penuh, Edi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi senilai 10 miliar rupiah. Hal itu dilakukan saat menjabat sebagai mantri di BRI Kayu Aro pada tahun 2008 hingga Oktober 2009 dan terus berlanjut saat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit Kayu Aro selama 2 bulan. Selama menjabat tersangka telah memberikan persetujuan dan pemberian kredit kepada 366 debitur Kupedes di BRI. Kredit tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur dan pencatatan palsu dalam pembukaan dokumen laporan kegiatan usaha dan dalam transaksi rekening bank. Kasih Penkum Kejati Jambi, Edi mengatakan, DPU sendiri telah difonis selama 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsidar 3 bulan penjara. Namun sebelum fonis dibajakan, Edi telah melarikan diri. 6 Agustus 2018 di Kota Padang RT2 RW3 Koto Panjang Ikuwakoto di rumah terpidana Adi Warman dilakukan penangkapan oleh tim Intel Kejaksan Tinggi Jambi, dibantu tim Intel Kejaksan Tinggi Sumatera Barat dan tim Kejaksan Negeri Sungai Penuh. Kalau untuk ini saat melarikan diri statusnya sebagai terdakwa atau tertangkap? Statusnya pada saat melarikan diri yaitu statusnya terdakwa. Kemudian berdasarkan putusan kasasi, maka kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan setelah DPU kurang lebih 4 tahun lebih. Terima kasih telah menonton!